hai 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 Assalamualaikum jumpa lagi di channel Mama Najwa hari ini aku pengen berbagi resep bikin menu tepil dari tepung hang kue bahan-bahannya adalah tepung hang kue saya pakai empat bukus karena saya bikinnya banyak ya terus aku ngetiara sebanyak satu perapat satu tempat kelar terus saya pakai matri gel rasa kelapa pakainya dua bukus nanti pakai sejumput garam dan gula pasir serta santan asli saya pakai gula arem lalu saya akan tambahkan gula bolehnya saya kira-kira aja ya kalau kalian pengen manis bisa ditambah kok pengen manis bisa dikurang lalu saya akan tambahkan susu UHT ukuran 200 ml jadi air satu bukus tepung hang kue itu bisa pakai dengan empat gelas santan karah eh bisa pakai dengan air santan atau susu atau bisa dengan air biasa 4 gelas kalau pengen lebih kental airnya bisa dikurangin ya lalu kita aduk dulu sampai tercampur merata lalu saya tambahkan dengan sedikit vanili ya dan saya kasih pewarna hijau karena ini tepung hang kue akhirnya warnanya putih jadi saya kasih pewarna hijau kewarna makanan ya kita aduk kembali untuk saya kasih pewarna hijau Sekiranya kurangnya hai 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 Oke ini udah siap kita masak di atas koper Nah sekarang kita nyalakan koper Kita masak sampai tepungan kuenya meletup-meletup Kita aduk terus ya Nah ini udah hampir matang ya Nanti kalau udah tepungan kuenya meletup-meletup Itu tandanya udah matang ya Baru kita matikan koper Jangan lupa kita aduk terus Oke lalu kita tuang ke cetakan Oke cetakan Saya pakai cetakan seperti ini ya Kalau ini banyak Kita ratakan Lalu kita tunggu Sampai Meras atau dinginnya Lalu kita protok Lalu saya akan masak Nutrijelnya Masak alpamuda Sebanyak 2 fungkos ya Lalu saya akan tambahkan gula Gulanya menurut selera mas raksin Dalam 1 fungkos ini Airnya sebanyak 2 gelas Menurut Disini ya Jadi saya makanya 4 gelas air Koper Lalu kita aduk Sampai Mendidih Nah ini udah hampir mendidih ya Tapi kalau udah mendidih Baru kita matikan Kompolnya Sampai berkurang Kita taruh ke wadah Kan tuang ke wadah Bismillahirrahmanirrahim Oke Lalu kita tunggu Sampai Lalu kita tunggu Lalu kita tunggu Masak 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 gumat ya Air Bakan gula ya Kita nyalakan kompor Kita nyalakan kompor Kita aduk Lalu kita tunggu mendidih Jangan lupa kita aduk ya Nah ini udah mendidih Kita matikan dulu Lalu kita tutup Apaikan dengan Tutup pancinya Setelah itu kita masak kembali Ntar Nah ini Kita masak kembali Kita inginkan kompor Oke Jangan lupa kita aduk ya Takut kosong di bawah Nah ini udah Satu Kemudiannya Sudah matang Lalu Lalu Selanjutnya Kita bikin Kuah santannya Sama kuah Kuah santannya Sama gula merah Oke Setelah ini Kita bikin Kuah santannya Lalu saya akan Tambahkan Susu UHT Susu UHT Ini saya pakai Dua kotak Satu butir pelapa Terus saya tambahin Susu UHT Dua bungkus Biar tambahkan Lalu saya akan tambahkan Sejumput garam Lalu kita Nyalakan Kumpul Jangan lupa Kita kasih Dua lembar Daun pandan Biar wangi Kita Diterus Biar santannya Sama susunya Tidak pecah Tidak pecah Mangis sekali Oke Nah ini dia Hasil Olahan dari Kepungan kue Mohon maaf Tadi tidak ke video Waktu ngeracik Karena ini Keburu-buru Ini dia Sini Oke Terima kasih Yang telah menonton video saya Semua ini bisa Bermanfaat Kita tolong bantu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih